Seleksi terbuka pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 telah dibuka. Sebanyak 181 peserta lelang jabatan yang mengikuti seleksi dan akan terbagi ke dalam beberapa tahap. Seleksi lelang jabatan akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 15 Juni 2017. Eron Malik selaku ketua seleksi mengungkapkan hasil uji makalah, presentasi, dan wawancara pada akhir sesi keseluruhan yang akan diumumkan pada tanggal 17 Juni 2017. Jadi dia menulis kalau seandainya dia nanti jadi salah satu SKPD yang dia lamar, dia harus cerita apa program dia di sana dalam rangka mencapai mewujudkan visi-misi Jambi Tuntas. Itu yang ditulis sekarang. Eron Malik juga menyampaikan dari 181 peserta, ada 5 peserta yang tidak hadir. Peserta akan memperebutkan 31 jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.